tapi anak yang durhaka balak dunia sampai akhirat berapa banyak orang tua yang baik yang alih ibadah ternyata nanti di hari kiamat disiksa oleh Allah karena anak tidak dididik dengan baik pertama nanti yang akan menuntut kepada manusia bukan musuh tapi anak-anak mereka sendiri mereka akan menuntut orang tuanya dihadapan Allah nanti dari kiamat sampai menyatakan ya Allah bapak dan ibuku belum pernah mengajarkan aku ilmu agama dan memberikan rizki aku haram ya ikhwani anak anda adalah yang paling berharga dalam kehidupan ini rumah yang anda bangun dengan bermilyat-milyat kalau anda meninggal akan menjadi rumah orang lain kendaraan anda yang mewah kalau anda meninggal akan menjadi kendaraan orang lain bahkan pakaian yang melekat di tubuh anda kalau anda meninggal akan dipakai orang lain istri yang anda cintai kalau masih muda kalau anda meninggal mungkin jadi istri orang lain tetapi anak tidak mungkin akan menjadi anak orang lain awas hati-hati anda duduk ada di sini menjadi orang muta'alik di salaf menjadi orang yang cinta dengan salaf jangan nanti anak anda ternyata menjadi orang yang benci dengan salafnya sendiri keluar daripada tarikhahnya mereka karena itu wasiatkan kepada anak-anak anda kepada Tuhan kamu dan Tuhan nenek moyang kamu Ibrahim Ismail Ismail Ishaq Al-Fatihah 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 siapa yang tidak melikuti jalur daripada salafnya bingung tidak tahu jalur tambahan tidak sampai-sampai bingung dan dia akan hilang hilang arah tidak akan bisa keluar daripada pemikiran-pemikiran yang tidak ada solusinya itu semuanya karena itu siru'alik tiba'al ngikuti jalur yang benar itu punya datuk baik-baik semuanya kok ngikuti jalur yang lain man tafak bi'ahluh illa man ala najihim saru min haid saru waktafatilkal azar tidak manfaat itu datuk kamu yang soal itu tidak manfaat kecuali kalau kamu mengikuti jalurnya mereka kamu mengikuti jalur mereka tidak keluar daripada jalur mereka ajib datuknya begitu hebat kemudian ikuti jalur yang lain yang belum kenal sama sekali yang mungkin dikenalkan oleh wartawan yang dikenal oleh jurnalis kemudian datuknya sendiri orang tuanya sendiri kadang-kadang ditinggalkan padahal mereka adalah menasalih karena itu bingung bingung memikirkan ini turunan orang-orang yang soleh keluar daripada jalur orang tuanya yang soleh bingung yang dicari apa padahal itu yang kita mohon kepada Allah ehdi nasiratal mustaqim ya akhwani kalau kita piara ayam yang kita harapkan adalah telur atau daging daripada itu ayam kalau kita piara kambing kita harapkan dagingnya bisa dibuat sati, dibuat guli dan lain-lainnya kalau kita piara sapi susunya atau tenaganya bisa dibuat untuk mengharap sawah atau kalau hari raya kurban lumayan itu jadi duit yang banyak kalau kita piara anak apa yang kita harapkan telurnya dagingnya yang kita piara anak yang kita harapkan adalah akhlaknya yang kita harapkan dari anaknya adalah kebaikannya ayam supaya banyak telur kasih makan yang banyak kambing supaya banyak dagingnya begitu juga sapi supaya banyak susunya kasih makan yang banyak tapi anak kita gak cukup kasih makan lah tapi terbiah pendidikan ya akhwani pendidikan cinta kepada anak Masya Allah ketika merasakan makanan yang lezat langsung dibawakan oleh-oleh kenapa? ingin anaknya juga merasakan itu semuanya cinta kepada anak ketika minum-minum yang segar dibawakan oleh-oleh cinta kepada anak ketika menyaksikan baju yang bagus dijahitkan pakaian yang bagus kalau anda di majlis ini ketika anda menghadap orang yang soleh ketika anda menghadapi majlis-majlis yang soleh anda cinta kepada anak pernahkah anda berpikir mana anak-anak? kenapa anak saya tidak mengikuti majlis seperti ini? jangan-jangan orang tuanya ada di sini anaknya ada di bar jangan-jangan orang tuanya ada di masjid anaknya di tempat yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena itu ya akhwani cinta kepada anak bukan hanya sekedar dalam urusan makanan minuman dan pakaian tapi cinta kepada anak terbiah tidak ada pemberian yang lebih bagus dari orang tua kepada anak melebih daripada pendidikan yang baik karena itu didik anak-anak kita didik anak-anak kita selain itu jaga anak-anak kita daripada mukholatotul abadad daripada teman-teman yang tidak bagus jaga mereka kenapa? karena Nabi SAW berkata manusia itu menurut agama dan pemahaman saudaranya anda didik dengan cinta kepada salaf kalau teman anda yang mukholafah dengan salaf nanti lagi anda akan berubah jauhi dari teman-teman yang dimikian ini lebih kamu menjauh daripada seekor singa yang akan menerkam kamu ketika anda menghadiri majlis ini maka disini diceritakan orang yang salih dan Nabi menyatakan ketika disebut nama orang salih turun rahmat Allah kalau ketika disebut diceritakan orang yang salih itu turun rahmat Allah apalagi yang pernah duduk dengan orang yang salih ya ikhwan walhamdulillah kita bersyukur berAllah kita pernah duduk bersama Habib Anies kita bisa pernah berduduk dengan orang-orang yang salih kalau ketika disebut orang yang salih turun rahmat Allah ketika disebut orang yang maksiat orang yang fasik maka disitu turun murka Allah subhanahu wa ta'ala wakif biljulus ma'ahum anda bisa bayangkan menyebut orang yang fasik anda bisa menurut turun murka Allah apalagi kumpul bersama mereka karena itu terjadinya balak itu semuanya karena orang mukhalifin terjadinya balak itu karena orang-orang yang maksiat kepada Allah 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 akan rasakan kepada manusia adab dunia yang tidak seberapa bukan adab yang keras nanti ada di akhirat ada di neraka Allah subhanahu wa ta'ala untuk apa Allah kirimkan itu adab untuk mereka kembali ke ajaran Allah subhanahu wa ta'ala untuk kembali kepada Islam untuk kembali kepada ajaran yang benar karena itu harapan kita semuanya dalam majlis ini bukan hanya sekedar kita hadir dengan jasad kita tapi dengan hati kita dengan hati kita ya ikhwani tadi bagaimana seorang yang soleh menyatakan itu adalah sekelompok manusia pilihan Allah yang digiring oleh Allah untuk dibersihkan oleh Habib Ali dan kita semuanya mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita Allah cabut dari kita segala cinta dunia ambisi kedudukan Allah jadikan kita orang yang cinta kepada orang-orang yang soleh insyaAllah anak kita mudah-mudahan jadi anak-anak yang soleh dijauhkan daripada segala narkoba daripada minuman keras mudah-mudahan insyaAllah mereka menjadi anak yang bisa kita banggakan dunia sampai akhirat mudah-mudahan insyaAllah kita semuanya tetap berpegang dalam jalurnya salaf mudah-mudahan mati tetap dalam tarikhahnya mereka dan mudah-mudahan kita selamat daripada segala fitnah yang akan merusak kita semuanya lindungi anak-anak kita daripada segala yang merusak akhlak mereka lindungi anak-anak kita daripada segala yang merusak akidah mereka lindungi anak-anak kita daripada segala yang menjauhkan daripada Allah dan Rasulullah jadikan mereka anak-anak yang bisa kita banggakan dunia sampai akhirat amin Allah amin amin